Intro Bagian dari rangkaian kegiatan Polda Kepring berbagi buka puasa bersama masyarakat selama bulan Ramadan 1440 Hijriah ini Polda Kepulauan Riau setiap hari membagikan 500 takjil buka puasa kepada masyarakat pada beberapa lokasi di kota Batam selain itu juga dilaksanakan acara berbuka puasa bersama masyarakat pemberian santunan kepada anak yatim dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat Selama bulan Ramadan 1440 Hijriah ini Polda Kepulauan Riau setiap hari membagikan 500 takjil buka puasa kepada masyarakat pada beberapa lokasi di kota Batam kepada masyarakat di Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan sejak awal Ramadan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Polda Kepri buka puasa bersama masyarakat saat berbagi takjil ini dilaksanakan pada minggu sore 19 Mei 2019 di kawasan persimpangan balu senter kota Batam masyarakat terlihat mengapresiasi kegiatan menjadi bahwa polisi adalah sahabat yang baik bagi masyarakat Kabit Humas Polda Kepri Kombes Polisi Irlangga mengatakan kegiatan bagi-bagi takjil ini dilakukan setiap hari sampai Ramadan berakhir dengan tujuan agar jajaran Polda Kepri dapat semakin dekat dan berbagi bersama masyarakat diharapkan dengan niat baik seluruh anggota Polda Kepri dalam kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan ini akan semakin memperkuat silaturami dan bermanfaat bagi masyarakat Polda Kepri berbagi hasil buka puasa bersama dengan masyarakat yang hari ini dilaksanakan oleh Pak Perja Humas Polda Kepri Birooperasi Polda Kepri hari ini membagikan 500 paket tajil untuk masyarakat berbuka puasa selama Ramadan program Polda Kepri jadi setiap hari membagikan takjil kepada masyarakat itu berbuka puasa kemudian yang seminggu sekali itu berbuka puasa bersama masyarakat yang kemarin juga kita laksanakan dua kali di tajim rumah dan tajim riau selain melaksanakan kegiatan pembagian bingkai yang tajil dan nasi kota untuk berbuka puasa kegiatan amal lainnya juga sudah dilakukan di tengah masyarakat diantaranya dengan melakukan acara diantaranya dengan melakukan acara berbuka puasa bersama masyarakat Tanjung Umar dan Tanjung Riau Kota Batam pada kesempatan ini selain berbagi 2000 bingkisan takjil juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, melaporkan Terima kasih telah menonton!